Intro Geger Parahyangan, karya Hens AFR, sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-36. Selamat mendengarkan Intro Tirta memutuskan untuk melakukan semedi, kebiasaan yang belakangan ini sering dilakukan. yang dilakukannya untuk beristirahat. Hingga pagi menjelang, barulah pemuda ini terbangun dengan perasaan dan tubuh yang sangat segar. Anak muda ini berlari ke arah sungai gerakannya terasa lebih enteng dari sebelumnya. Sambil berdendang kecil Tirta menceburkan dirinya ke sungai berair sejuk, mandi dan sekalian mencuci pakaian ini selesai mandi dan mencuci pakaiannya Tirta segera kembali ke goa kediaman Kibergawa. Alangkah gembira pemuda ini begitu tiba di goa dilihatnya Kibergawa sudah duduk di depan goa berdua dengan Kibergawa, dengan wajah cerah dan senyum gembira pemuda ini menghampiri dan menyalami Kibergawa yang memandangnya dengan senyum lembutnya. Aku baru saja datang, ingin menengokmu dan sekalian untuk mengantar kepergianmu hari ini. Tanpa ditanya Kibrahma sudah menjelaskan kedatangannya, Tirta sesaat terdiam seperti baru sadar bahwa semua latihannya dengan dua kakek itu sudah selesai, artinya dirinya harus meninggalkan tempat ini melanjutkan pengembaraan. Mendadak hati pemuda ini menjadi sedih, dengan suara sedikit rawan Tirta berkata, Terima kasih banyak atas perhatiannya, Kek, saya siap mendengar wejangan kakek berdua untuk terakhir kalinya. Selama tiga purnama kau berada di tempat ini menerima latihan dan gemblengan berat, mudah-mudahan semua ajaran kami akan bermanfaat dalam kehidupanmu, tapi ingatlah bahwa semua ilmu yang telah kami ajarkan membutuhkan tanggung jawab besar darimu, maka harus kau pergunakan sebaik-baiknya di jalan yang benar, Kami percaya padamu akan tetap memegang teguh kepercayaan kami termasuk gurumu sebelumnya, ucap Kibrahma sambil tersenyum pada Tirta. Terima kasih atas kepercayaannya, Kek, aku akan selalu ingat wejanganmu ini, jawab Tirta sungguh-sungguh. Jangan lupa pula, sempurnakan ilmu panca tunggal dewa bumi peninggalan Kiwi Rageni, maka dengan begitu kau pun bisa menguasai ilmu raga dewa ngalih yang telah kau hapal teorinya, hari ini juga kau boleh pergi, jangan lupa semua pesan kami, ucap Kibrahma pula dengan tatapan mata teduhnya. Sesaat Tirta termanggu, tapi kemudian sambil membungkukkan badannya anak muda ini berkata dengan suara sedikit bergetar pada dua kakek sakti ini. Kakek berdua, entah dengan apa saya harus membalas semua budi kebaikan kalian padaku, walau kakek berdua tidak mengangkatku sebagai murid resmi, tapi karena kalian sudah mengajari dan mendidikku maka saya akan menganggap bahwa kakek berdua adalah guru saya, hari ini dengan segala rasa hormat dan baktiku biarlah aku bersujud di depan kalian berdua dan memanggil guru, Eyang Guru Brahma, Eyang Guru Bergawa. Dan tanpa menunggu persetujuan Kibrahma dan Kibergawa yang sekarang dipanggil Eyang oleh Tirta, pemuda ini bersujud di depan kedua kakek sakti itu dua kali hingga kening menyentuh tanah, lalu anak muda ini mengambil tangan kanan kedua kakek itu bergantian, menciumnya penuh takzim dan hormat cukup lama. Mau tidak mau Eyang Brahma dan Eyang Bergawa tersenyum dan terenyuh hatinya, Kibrahma tanpa dapat ditahan lagi menggerakkan tangan kirinya mengelus kepala Tirta yang sedang mencium tangan kanannya itu. Anak baik kami terima pengakuanmu, semoga dewa selalu memberkahimu, ucapnya pelan dan sesaat kedua mata kakek sakti ini berkaca-kaca terharu. Sekali lagi terima kasih, Eyang, izinkan saya pergi dengan doa berkah kalian. Kibrahma anggukan kepalanya sedangkan Kibergawa tersenyum menyeringai, Tirta kemudian berdiri dan setelah membungkuk hormat lagi, Tirta balikan tubuh, sekali lagi Tirta menoleh, tersenyum ke arah Kibrahma dan Kibergawa barulah Tirta meninggalkan dua orang kakek sakti ini. Pemuda ini akan menjadi jawara ternama di kemudian hari, aku yakin itu terlebih apabila ilmu pancatunggal dewa bumi sudah dia kuasai, kata Kibergawa kepada kakaknya, Kibrahma anggukan kepala mengiyakan. Tapi sebelum semua itu tercapai, banyak rintangan yang akan dia hadapi, terlebih apabila murid murtad itu masih hidup, mudah-mudahan para dewa selalu melindunginya, ucap Kibrahma dengan tatapan tertuju ke arah lenyapnya Tirta tadi pergi. Sekarang aku harus berusaha mengembalikan semua hawa saktiku, mungkin butuh waktu enam tujuh purnama, kau akan kembali menjagaku seperti waktu dulu, bergawa. Kibergawa tersenyum dan anggukan kepala, matahari mulai condong ke sebelah barat. Tirta memasuki sebuah hutan jati yang cukup lebat dan rapat, sudah sepekan lamanya Tirta meninggalkan kediaman dua orang gurunya, dirinya sudah pasti kemalaman di tempat ini, pemuda ini harus mencari tempat tidur. Tirta sampai di sebuah pedataran yang banyak tumbuh pohon jati serta semak belukar. Beberapa langkah di depannya, di bawah sebuah pohon jati besar tergeletak empat sosok tubuh yang ketika didekatinya kelihatan keadaan tubuhnya membiru. Sekali lihat saja Tirta langsung tahu bahwa keempatnya sudah tewas akibat racun yang amat ganas. Mendadak terdengar suara rintihan dari balik sebuah semak belukar. Seorang laki-laki berpakaian hitam duduk bersandar di sebuah batu, sepasang mata terpejam dan Tirta melihat keadaan tubuh orang ini sama seperti empat mayat yang tadi dilihatnya, membiru akibat racun. Tapi laki-laki ini rupanya masih bisa bertahan walau keadaannya sudah hampir sekarat. Tanpa pikir panjang Tirta berjongkok dan menempelkan telapak tangannya di kening laki-laki ini, mata laki-laki ini membuka sedikti. Siapa kau anak muda? Apa yang kau lakukan? Jangan bicara dulu. Paman, kau sedang keracunan? Banyak bicara akan membuat racun semakin menyebar. Kata Tirta, aku perlu tahu racun apa yang membuatmu sampai seperti ini, dan di sebelah sana pun aku melihat ada empat orang yang telah menjadi mayat akibat racun sejenis. Mudah-mudahan aku bisa menolong, ucap Tirta lagi. Hahaha, apa yang bisa kau lakukan? Bocah bau cikur, laki-laki ini tertawa geli mendengar ucapan ini tapi kemudian melenguh kesakitan dan wajahnya yang pucat semakin membiru. Kau keras kepala sekali, Paman, tegur Tirta jengkel. Kalau kau terus bicara maka sebentar lagi nyawamu akan hilang. Apa pedulimu? Aku mau mati atau tidak bukan urusanmu? Laki-laki ini tiba-tiba berkata setengah membentak membuat Tirta melengak kaget. Orang berniat menolong malah diperlakukan kasar seperti ini. Sambil menggaruk hidungnya berkali-kali kemudian Tirta berkata, Aku memang tidak peduli kau mau mati atau tidak. Hanya saja aku kasihan padamu kalau kau sampai mati tapi ternyata masuk neraka. Bukankah itu celaka? Mending kalau selama hidup kau banyak berbuat baik pastinya bisa ke surga. Kalau kau bukan orang baik-baik maka neraka bagianmu, ular-ular akan mematuki tubuhmu sampai berlubang-lubang. Iih ngeri aku membayangkannya. Mendengar kata neraka dan ular wajah laki-laki ini berubah dan sepasang matanya memandangi Tirta dengan melotot marah, tapi kemudian satu seringai kecil di bibirnya terlihat. Hanya anak kecil yang bisa ditakuti dengan cara seperti itu. Ucap laki-laki ini tapi dengan wajah meringis orang ini sambung ucapan, Aku tidak pernah takut masuk neraka karena aku memang bukan orang baik, tapi kuakui aku memang takut akan ular, dan ular peliharaan setan Jahanam itu pula yang telah meracuniku. Siapa maksudmu? Tanya Tirta keheranan dan kembali meneliti tubuh dan tangan laki-laki ini. Jahanam bergelar Datuk Ular Racun Tuba, empat orang itu kawan-kawanku yang dibunuh Datuk Keparat itu juga, sahut laki-laki ini dan kembali mengerenjit kesakitan. Tentu saja Tirta terkejut, Datuk Ular Racun Tuba merupakan gembong golongan hitam yang sakti memiliki kemampuan memelihara berbagai jenis ular sangat beracun, namanya menjadi salah satu momok golongan hitam paling ditakuti masa itu lebih ganas dari ratu kelabang hijau. Tirta segera memeriksa keadaan orang ini, di bahu laki-laki ini yang bajunya sedikit tersingkap terlihat dua titik hitam, tanpa pikir panjang Tirta segera bertindak dua jarinya melakukan totokan kilat di sekitar bahu, tanpa terduga oleh orang ini Tirta tempelkan bibir di dua titik bekas gigitan ular itu dan menyedot keras. Hei, apa yang kau lakukan? Ak, laki-laki ini terpekik seketika antara kaget dan nyeri, tapi Tirta tidak menggubris bentakan orang ini. Setelah beberapa kali melakukan hisapan hingga darah kembali merah, kemudian Tirta tempelkan kedua telapak tangannya di punggung laki-laki ini, satu aliran hawa sejuk mengalir dari telepak tangan Tirta. Bocah, mengapa kau mau bersusah payah menolongku yang sudah mau mati ini? Masih dengan mengomel setengah membentak laki-laki ini berkata penuh rasa heran. Jangan banyak bicara, kecuali kalau paman pun ingin mengajakku mati karena salah mengalirkan hawa sakti, tapi harus mati bersamamu juga tidak apa-apa. Yang penting aku sudah berusaha, ucap Tirta tanpa menghentikan aliran hawa saktinya ke punggung laki-laki ini. Laki-laki ini dibuat tertegun mendengar ucapan si pemuda. Lebih dari sepeminuman teh lamanya terta menyalurkan hawa saktinya untuk menekan keluar sisa racun dari dalam tubuh laki-laki ini. Beberapa lama kemudian laki-laki ini merasakan perutnya mual dan mendadak semburkan muntahan berwarna kehitaman. Dua kali laki-laki ini muntah hingga akhirnya mengeluh panjang, Tirta bisa melihat kulit tubuh orang ini berangsur normal ke warna kulit aslinya. Segera bersemedi lancarkan aliran darah supaya sisa semua racun segera keluar pinta Tirta dan pemuda ini segera keluarkan sebuah pil warna hitam dari buntalannya dan diberikan pada laki-laki ini yang sesaat lamanya hanya memandangi wajah si pemuda dengan pandangan aneh penuh keheranan. Kau bocah sial aneh, makinya pendek, tapi kemudian entah mengapa melihat wajah Tirta yang tersenyum polos itu laki-laki ini bisa percaya dan diterimanya juga pil itu dan segera ditelannya lalu duduk bersilah mengatur pernapasan dan aliran darah, Tirta hanya menyeringai dan garuk hidung dimaki oleh orang yang barusan ditolongnya itu. Saat orang yang ditolongnya itu duduk bersilah, Tirta pergi rada menjauh. Di sebuah tanah yang rata dengan sekali hantam menggunakan pukulan sakti Tirta membuat sebuah lubang yang lebar dan dalam. Kemudian anak muda ini menghampiri tempat di mana empat mayat kawan laki-laki yang sedang duduk bersilah itu bergelatakan. Satu persatu mayat-mayat yang mati keracunan itu dipanggulnya dan dimasukkan ke dalam lubang lalu dijejarkan di dalam lubang. Setelah selesai, Tirta menguruknya kembali hingga selesai tertimbun rapat. Ketika anak muda ini berbalik, orang yang tadi ditolongnya sudah membuka kedua matanya dan saat ini duduk dengan tatapan aneh memandangi Tirta. Sepertinya Andika sudah terlepas dari maut, paman, tegur Tirta sambil tersenyum lebar dan menepuki pakaiannya yang kotor setelah menghubur ruang orang tadi. Laki-laki itu menghela nafas panjang. Siapa namamu? Bocah, tiba-tiba orang itu ajukan pertanyaan ke arah Tirta. Namaku Tirta, jawab Tirta pendek. Mengapa kau mau menolongku padahal kita tidak saling kenal dan kau tidak tahu siapa aku, kemudian kau pun mau-mauan mengubur teman-temanku? Tirta menggaruk hidungnya terlebih dahulu baru menjawab, Aku menolong siapapun yang perlu ditolong. Siapapun orang itu, kenal ataupun tidak, setiap manusia harus saling menolong saat membutuhkan. Apakah itu aneh? Jawab Tirta sambil menyeringai lebar. Begitu, gumam orang ini masih memandangi Tira lekat-lekat. Kemudian terdengar lagi ucapannya, Aku orang yang disebut si Tangan Panjang, salah seorang dari tujuh aneh gila, dirimba persilatan aku dan kawan-kawanku dijauhi golongan putih karena banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai mereka. Apakah kau pernah mendengar nama kami? Tirta anggukkan kepala. Selama pengembaraannya Tirta pernah mendengar tentang orang-orang ini, satu kumpulan manusia-manusia sejenis iblis mata api atau lima arwah hitam yang selalu berbuat semaunya. Si Tangan Panjang menyeringai aneh lalu duduk menghadap Tirta dan dengan suara dingin berucap kembali, Semua perbuatanku dan kawan-kawan yang tidak disukai golongan putih adalah membunuh manusia yang tidak kami sukai. Dari sikafmu yang mau menolongku kau pasti salah satu dari golongan putih. Alangkah aneh kalau kau mau menolongku. Mengapa mesti aneh? Paman, ujar Tirta sambil menyeringai pula. Aku tahu tujuh aneh gila sering membunuh orang, tapi tidak pernah berbuat onar dan kejahatan. Dan orang yang kalian bunuh juga adalah manusia-manusia berengsek jahat. Menurutku kau dan kawan-kawanmu bukan orang jahat, tidak beda dengan si kakek iblis mata api. Omong kosong, dengus si tangan panjang sinis, pada orang yang barusan telah menolongnya laki-laki ini tidak terlihat menghargai apalagi ucapkan terima kasih, tapi Tirta malah tertawa lebar dan kembali berkata, Kau mengingatkanku pada lima orang-orang gagah yang berjuluk lima arwah hitam dari bukit arwah, walau mereka kelihatan jahat dan ganas, tapi hati mereka sangat baik. Kau mengenal mereka, tanya si tangan panjang terkejut, Tirta anggukkan kepalanya. Aku malah pernah ditolong oleh dua orang arwah hitam ketika ditawan orang-orang topeng tengkorak, dan walaupun sempat mempermainkan menakutiku dengan mengaku akan memakan dagingku, tapi ternyata mereka bukan orang jahat, kau pun pasti orang yang setia kawan dan berjiwa gagah. Terperangah si tangan panjang mendengar kata-kata Tirta yang diucapkan dengan jujur itu, perlahan si tangan panjang menghela nafas. Kau pemuda aneh, belum pernah ada orang yang menyebutku baik dan tidak jahat sepertimu yang kau ucapkan barusan, ucapnya pelan sambil menyeringai setengah geli. Aku mengatakan apapun yang menurutku benar, tidak bermaksud memuji atau menyanjung, ujar Tirta pula sambil garuk-garuk hidungnya. Tapi mengapa kau bilang aku bukan orang jahat, tanya si tangan panjang seperti menguji kejujuran pemuda ini, sambil tertawa lebar Tirta menyahut enteng. Kalau kau bukan orang baik, maka saat ini kau sudah ikut datuk ular menjadi anggota topeng tengkorak karena takut mati. Tapi kau memilih lebih baik mati diracun oleh datuk jahat itu. Hal ini bukti bahwa Paman bukan seorang pegecut yang tidak mau tunduk pada orang jahat. Empat kawan Paman itu pun memilih hal yang sama. Apakah penilaian ku salah? Si tangan panjang sesaat terdiam dan pandangi wajah pemuda itu, kemudian terdengar tawanya bergelak lepas. Pertama kalinya aku mengagumi seseorang dari golongan putih, ucapnya masih sambil tergelak, dan itu terjadi pada seorang bocah tidak ternama sepertimu, sungguh aneh dan menggelikan. Aku bukannya tidak takut mati, tapi paling tidak suka hidup di bawah perintah orang lain. Kau pantas mendapatkan rasa hormatku dan ucapan terima kasihku atas pertolonganmu tadi. Mulai saat ini kau akanku anggap sebagai saudara mudaku. Katakan kalau ada yang bisa aku lakukan untukmu sebagai balas budimu ini. Kelautan api pun akanku terjang. Tirta malah tertawa dan gelengkan kepala. Paman, aku tidak mengharap imbalan balas budi. Dianggap sahabat saja oleh Paman aku sudah sangat senang. Lupakan saja, yang penting sekarang Paman sudah sembuh benar. Tubuhku sudah terasa ringan. Aku yakin racun ular yang menggigitku sudah hilang. Ucap si tangan panjang sambil berdiri dan melompat-lompat seperti memperlihatkan pada Tirta bahwa dirinya sudah benar-benar sembuh. Tirta jadi tertawa geli melihatnya. Baguslah kalau begitu, tapi lebih baik Paman jangan melompat-lompat seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya si tangan panjang tertawa, kemudian laki-laki ini menghampiri Tirta dan berkata dengan nada lebih bersahabat. Anak muda, entah bagaimana aku bisa membayar hutang nyawaku, kalau kau belum mau menerima bantuanku maka kau ikut aku ke kediaman kami. Aku harus memberitahu dua orang kawanku yang lain tentang kematian empat anggota kami. Aku ingin sekali berkenalan dengan sahabat-sahabat Paman. Ucap Tirta tertawa lebar, tapi sambil menggaruk hidungnya sambung ucapan menyesal. Tapi sayangnya aku tidak bisa, ada hal sangat penting yang harus aku lakukan. Mungkin suatu hari nanti aku akan menyambangi kediaman Paman. Begitu ya, si tangan panjang ikut menggaruk kepalanya tidak gatal. Sayang sekali, tapi kalau begitu keadaannya tidak apa, kalau ada waktu pergilah ke lembah merah, kami akan menyambutmu dengan senang hati. Tirta tersenyum anggukan kepala, tapi mendadak pemuda ini mencekal tangan panjang laki-laki itu menahan gerakannya. Paman, tunggu dulu, sebelum pergi apakah aku boleh menanyakan sesuatu dulu padamu, mudah-mudahan kau mengetahuinya? Si tangan panjang memandangi wajah Tirta dan anggukan kepala, kalau aku tahu pasti ku jawab, apa yang ingin kau ketahui? Belakangan ini apakah kau pernah mendengar kabar tentang berkumpulnya para jago golongan putih yang hendak melawan kelompok topeng tengkorak? Si tangan panjang sesaat termenung, setelah memandangi wajah si pemuda sesaat barulah berkata, aku memang mendengarnya, keinginan orang-orang golongan putih yang ingin melawan kelompok topeng tengkorak putih yang berhasrat merajai rimba persilatan tanah jawa. Konon awalnya mereka berkumpul di gunung tangkuban parahu, tapi entah mengapa merubahnya ke tempat lain. Kemana, apa paman tahu di mana itu? Aku tidak ingin mengetahuinya. Jawab si tangan panjang sambil menyeringai, aku memang membenci orang topeng tengkorak karena datuk ular racun tuba yang membunuh kawan-kawanku salah satu dari mereka. Tapi untuk bersama-sama dengan orang-orang golongan putih yang munafik itu pun, mana kami sudi, kami akan membalas dendam dengan cara kami sendiri. Nah, aku akan pergi. Maka si tangan panjang langsung berkelebat pergi dan menghilang di keremangan senja, tinggal tirta sendirian di tempat itu yang termenung mendengar semua perkataan si tangan panjang. Sepertinya orang ini pernah mengalami kepahitan dengan orang-orang golongan putih hingga begitu dalam rasa bencinya, padahal kalau mau menyatukan kekuatan bukankah akan jauh lebih bagus? Kemudian tirta memutuskan untuk mencari tempat tidur. Tirta menemukan sebuah pohon besar cukup tinggi yang memiliki banyak cabang berdahan lebar yang cukup untuk menjadi pembaringan tubuhnya. Maka di pohon itulah tirta memutuskan tidur dengan merasa aman, tidak khawatir diganggu binatang buas. Saking lelapnya tirta sampai bermimpi. Dalam mimpinya itu tirta seperti berada di sebuah tempat asing yang keadaan sekelilingnya serba putih tanpa ujung, sepanjang mata memandang hanya warna putih terang yang dilihatnya. Di mana ini? Tanya tirta dalam hati penuh keheranan. Anak muda ini berjalan cepat tak tentu arah karena mana barat atau timur dirinya tidak tahu. Dalam keadaan bingung tersebut tirta melihat sebuah cahaya kecil di depannya. Tapi makin lama cahaya itu semakin membesar terang menyilaukan mata. Tirta melindungi matanya dengan telapak tangan karena kesilauan. Dalam beberapa kejapan cahaya itu tiba-tiba membentuk siluet sosok manusia. Seorang laki-laki bertubuh tegap yang wajahnya tidak terlihat jelas karena tersamar oleh cahaya putih terang yang menyelimutinya. Siapa Andika? Tanya tirta dalam mimpinya penuh keheranan. Mendadak sosok itu keluarkan ucapan ke arahnya. Suaranya terdengar aneh bergaung bagaikan berasal dari jurang yang dalam. Anak manusia bernama Tirta Sena, kau harus segera mencari lautan untuk menyempurnakan ilmu pancatunggal dewa bumi sebelum sebuah peristiwa hebat terjadi. Tirta terkejut bukan main. Sosok bercahaya ini ternyata mengetahui nama lengkapnya juga perihal ilmu pancatunggal. Pancatunggal Dewa Bumi. Andika ini siapa? Bagaimana kau mengetahui namaku dan perihal ilmu pancatunggal dewa bumi? Apa maksudmu sesuatu akan terjadi? Semua pertanyaanmu akan terjawab suatu hari nanti. Siapa aku dan apa yang akan terjadi? Tapi kau harus segera menyempurnakan ilmu pancatunggal dewa bumi dalam waktu 40 hari ke depan. Tunggu dulu, Tirta kerutkan kening dan gelengkan kepala. Menurut keterangan dalam kitab pancatunggal dewa bumi baru bisa disempurnakan setelah 300 hari setelah aku mempelajarinya. Dan menurut perhitungan masih ada 150 hari lagi. Bagaimana Andika bisa bilang tersisa 40 hari lagi? Keadaan kini telah berubah. Balas sosok bercahaya lagi dengan suara terdengar lembut. Kau sudah siap untuk menyempurnakan ilmu pancatunggal dewa bumi karena satu keberuntungan yang kau dapatkan. Hawa sakti dalam tubuhmu kini sudah meningkat pesat. Maka waktu untuk menyempurnakan ilmu pancatunggal dewa bumi bisa dilakukan lebih cepat dari sebelumnya, yaitu dalam waktu 40 hari lagi. Aku tetap tidak mengerti, kata Tirta masih gelengkan kepala bingung. Semua jawaban atas ketidakmengertianmu akan terjawab nanti. Sosok bercahaya kembali berucap. Ketika Tirta hendak membuka mulut untuk bertanya mendadak keadaan jadi gelap gulita. Sosok bercahaya mendadak lenyap, Tirta terbangun duduk dari tidurnya. Dirinya masih berada di atas pohon di mana dirinya tidur. Mimpi yang aneh? Apa arti semua ini? Apakah sebuah petunjuk? Gumam Tirta bertanya-tanya sambil terus menggosok matanya dan memandang kesekelilingnya. Hanya kegelapan yang menyungkup pertanda hari masih malam. Sosok samar bercahaya itu menyuruhku untuk segera menyempurnakan ilmu pancatunggal dewa bumi karena waktu yang tersisa katanya hanya 40 hari lagi. Siapa sosok samar bercahaya yang datang dalam mimpiku itu? Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Apakah roh Kiwi Rageni sendiri? Tirta mengusap-usap hidungnya karena tidak mampu menjawab semua pertanyaannya sendiri. Hingga pagi menjelang dan matahari muncul di ufuk timur Tirta tidak bisa tidur lagi. Pemuda ini segera turun dari atas pohon. Siang hari Tirta tiba di sebuah perkampungan dan menemukan sebuah warung kecil di pinggir jalan yang menjual berbagai penganan dan makanan kecil cukup untuk mengisi perutnya yang sudah keroncongan sejak pagi. Di dalam warung yang tidak berdinding itu hanya terdapat tiga buah meja dan kursi panjang. Dua meja lainnya sudah terisi oleh pelanggan lain. Maka Tirta duduk di kursi kosong yang tersisa dan memesan makanan berupa pisang dan ubi rebus. Di meja tidak jauh di sebelahnya duduk tiga orang laki-laki mengenakan pakaian pangsi hitam pakaian khas para jawara tatar pasundan lengkap dengan golok di pinggang masing-masing. Ketiga orang ini terlihat sedang berbicara serius dengan suara direndahkan setengah berbisik-bisik tapi telinga Tirta yang tajam masih bisa menangkap obrolan ketiga orang ini. Ku dengar situasi sekarang makin gawat. Di beberapa tempat terjadi pertarungan melawan kelompok topeng tengkorak putih. Laki-laki bercambang terdengar berkata pelan pada dua orang kawannya. Kau benar sekali, sahut kawannya yang bermata jereng. Beberapa pekan yang lalu sekelompok orang dipimpin tokoh bergelar sepasang tombak dewa berhasil menewaskan tiga orang manusia bertopeng di Bukit Ranjeng. Setelah membunuh anggota topeng tengkorak putih mereka menghilang begitu saja. Sepertinya jago-jago golongan putih sudah mulai bergerak melakukan perlawanan secara diam-diam. Sahut laki-laki lainnya menambahkan. Mungkin tiga orang-orang tokoh sakti yang lama menghilang itu sudah muncul hingga para jago golongan putih mulai merasa percaya diri. Apapun yang terjadi semoga saja usaha para tokoh golongan putih menumpas kelompok topeng tengkorak berhasil, kata si mata jereng penuh harap. Dan kita yang kelas rendahan ini hanya bisa duduk ngobrol sambil ngopi di tempat ini, tidak bisa berbuat apa-apa, mengetahui markas para tokoh itu saja kita tidak tahu, ucap laki-laki bercambang dengan senyum sedih masam. Kita ini siapa? Ilmu kita belum mencapai tingkatan tinggi, melawan seorang anggota topeng tengkorak tingkat rendahan saja belum tentu kita menang, makanya tidak seorang pun dari kita yang dapat undangan. Sahut kawannya ikut menyeringai geli tapi jelas wajahnya kelihatan menyesal. Kelas setingkat si tangan malaikat saja sampai tewas menghadapi orang-orang topeng tengkorak, apalagi kita ikut menambahkan laki-laki bermata belok. Tapi hebatnya adalah berita tentang kemunculan sepasang kakek nenek aneh yang sering mencegat orang-orang bertopeng tengkorak lalu menghajar manusia-manusia itu hingga babak belur. Padahal kita tahu manusia-manusia bertopeng itu bukanlah kumpulan orang biasa, tapi nenek kakek itu mampu melakukannya hanya dalam beberapa gebrakan. Menurut kakak seperguruanku yang sempat menyaksikan, kakek nenek itu seperti sengaja mencari perkara. Dua orang ini selalu menanyakan letak markas mereka, kalau tidak mendapat jawaban ia langsung main hajar. Mungkinkah mereka tokoh-tokoh sakti yang baru muncul dan hendak ikut memberantas manusia-manusia bertopeng itu tanya kawannya yang berbaju hitam, temannya gelengkan kepala. Entahlah, aku kurang yakin, karena selain mencari manusia bertopeng, mereka pun tidak segan mencari masalah dan menghajar jago-jago golongan putih. Apakah tidak ada yang tahu siapa kedua kakek nenek ini? Tidak seorang pun yang bisa menduga. Dari ciri-cirinya mengenakan pakaian hijau kedodoran tidak pernah terdengar ada tokoh sakti baik dari golongan putih atau hitam seperti mereka. Tirta jadi kerutkan kening mendengar itu. Pemuda ini jadi teringat pada sepasang setan jahil yang dulu pernah menculik dan memaksanya dirinya untuk jadi murid dua tokoh aneh ini. Sepertinya dua orang yang dibicarakan adalah si Aki dan Nini Peot, kata Tirta dalam hati. Pemuda ini kemudian berpikir setelah mendengar obrolan tiga orang tersebut, sepertinya para jawara golongan putih sudah mulai menabuh genderang perang terhadap kelompok topeng tengkorak putih. Paman gurunya dan orang-orang yang dikenalnya sudah tentu ikut dalam perjuangan ini. Hati ingin segera menemui paman gurunya semakin kuat. Sekeluarnya dari warung Tirta berjalan memasuki perkampungan yang penduduknya tidak begitu banyak, Tirta tidak berniat untuk diam lebih lama di kampung tersebut. Anak muda ini terus berjalan hingga keluar kampung dan kini menyusuri sebuah jalan setapak di tepi sebuah kali yang airnya jernih. Saat hendak mendaki ke sebuah bukit kosong, mendadak telinganya yang tajam mendengar suara jeritan dari arah sebelah kanannya, jeritan perempuan. Perasaannya yang tajam menuntun dirinya untuk segera berlari ke arah suara. Hanya dalam sekejap saja Tirta sudah tiba di bagian hilir kali di mana aliran kali berakhir menjadi sebuah air terjun kecil yang menimpa sebuah batu rata dan lebar. Disinilah Tirta melihat pemandangan yang membuatnya harus menggertak gigi geram. Sekitar tujuh orang laki-laki berwajah sangar sedang mengelilingi dua orang gadis muda. Yang membuat Tirta tersentak tapi juga membuatnya marah adalah keadaan dua orang gadis itu ternyata dalam keadaan setengah telanjang, hanya tertutup kain basah di bagian bawah pinggangnya. Malah salah seorang dari tujuh laki-laki berpakaian hitam saat itu sedang memeluk salah satu gadis yang sedang berusaha berontak dan terus menjerit-jerit. Jeritan gadis inilah yang tadi didengar oleh Tirta. Aduh, nenggelis tidak usah menjerit-jerit segala. Tempat mandi ini jauh dari perkampungan kalian. Tidak akan ada yang mendengar suaramu. Lebih baik kau diam dan ikut aku ke dalam hutan. Aku akan memberikan kenikmatan padamu. Laki-laki yang sedang memeluki tubuh telanjang gadis itu berkata sambil tertawa-tawa dan semakin mempererat pelukannya. Sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Geger Parahyangan, karya Hens AFR, Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.